Pertanyaan lagi, bagaimana dengan harga pasar Pak? Apakah stabil atau turun naik? Tajam tidak turun naiknya maksudnya. Saya pikir begini, kalau terkait dengan harga, makanya kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana harga itu bisa stabil. Dan itu kuncinya pada kualitas tua. Tahun kemarin itu sudah ada isu di daerah Jawa Tengah. Vanili tidak laku, tidak laku. Saya jawab iya. Saya jawab iya. Berarti rugi kita apa, Bu? Ini mau tanam. Iya, nggak laku yang muda, yang tua yang laku. Biar tidak membiasakan yang muda. Saya bilang gitu aja. Benar memang nggak laku. Tapi yang muda. Itu aja. Jadi kita tidak perlu khawatir, karena insya Allah kurang lebihnya tahun 2019 lah. 2019-2020 itu, bangsa pasar dunia kebutuhannya itu masih jauh banget. Jauh banget. Kalau nggak berurau, sekitar antara tidak ada 30 persen lah yang bisa terserap di pasar dunia. Hanya 27, sekian persen. Jadi masih jauh banget. Andainya anak cucu kita masih kebahagiaan untuk tanam lah. Masih kebahagiaan. Iya, betul. Jadi kalau ini, Pak. Jadi sebenarnya si Vanila Muda itu, kalau diekspor, nggak laku, Pak? Apa laku? Laku saja. Nyatanya laku. Ini daerah-daerah tetangga kita. Negara tetangga kita itu yang lagi seneng-senengnya sama Anu. Karena apa? Teman-teman kita yang ada di sana, para pembeli itu, dia tidak berbicara ngomong kualitas, Mas. Dia berbicara bagaimana apa itu transaksi ini deal, sehingga saya mendapatkan hasil. Tidak peduli itu. Ini Vanili masih umur 4 bulan, 3 bulan. Tidak peduli. Bagaimana saya bisa beli dan saya dapat untung. Kalau petani-petaninya manut saja, ya nggak tahu lagi Indonesia Raya ini bagaimana ini. Oke, baik. Pak Darin, itu tadi ya perbicaraan kita. Tak terasa sudah hampir 2 jam. Dan sungguh menarik. Mungkin ini kembali penutup dari Pak Guntur. Mungkin Pak Guntur masih bisa bergabung dengan kita. Silakan, Pak Guntur. Ini luar biasa. Ini sangat menarik sekali Pak Darin dan antusiasme para peserta webinarnya sangat aktif ya. Pertama, Vanili kan memang secara diketahui orang sangat kenal tentang Vanila. Tapi kalau ditanya pohonnya seperti apa, saya yakin sebagian besar masyarakat Indonesia nggak tahu Pak. Ini yang perlu kita edukasi dan sosialisasi. Padahal Vanila ini adalah komoditas unggulan Indonesia. Ini yang sebetulnya. Jadi, kalau 10 tahun lalu kita posisi pertama, kemudian yang keduanya Madagaskar, sekarang pemain Vanila terbesar dan volume eksplornya besar adalah Madagaskar. Indonesia di bawahnya, karena mungkin tadi ya Pak ya, salah satunya adalah kualitas Vanila kita tidak bagus karena panen muda. Ini yang menarik. Yang kedua, saya mengapresiasi Pak Abu Darin adalah melakukan satu terobosan. Biasanya Vanila ini kan ada di dataran-dataran tinggi ya, artinya di antara 400 sampai mungkin 800-an itu. Dan sekarang bisa tanam di MDPL rendah. Bahkan di MDPL 0 pun bisa dilakukan. Nah, di sinilah ada teknologi pertanian yang terkait dengan bioteknologi dan penanganan nutrisi ya, yang tadi cukup menarik itu. Jadi, Pak Darin ini melakukan inovasi bagaimana di dataran rendah, nutrisi kebutuhan tanamannya bisa terpenuhi seperti ada di pegunungan. Ini yang harus kita apresiasi, sehingga semua orang punya kesempatan untuk berbudidaya Vanila. Nah, ini yang ini. Nah, pilihannya banyak sebetulnya. Bisa dengan tajar hidup ya Pak ya, itu untuk di lahan yang memang agak luas. Bisa juga tajarnya yang mati ya. Artinya sekarang banyak medianya ini. Banyak media yang cocok, ada kekupit, ada macem-macem yang bisa cocok untuk Vanila. Ini yang bisa dikembangkan. Nah, sehingga apa? Sehingga dalam kondisi lahan apapun, Vanila ini bisa ditanam. Bisa ditanam. Kalau saya awalnya hanya berpikir semua tanaman keras yang tinggi bisa ditanam Vanila, Pak. Bisa jadi tajar. Tapi ternyata enggak tadi kan? Ternyata enggak jabon, enggak bisa, enggak bisa. Ini menarik. Dan ini ada tiga fungsi nanti kalau Vanila ini dikembangkan. Satu sisi secara ekonomi jangka menengah ya. Vanila ini sebenarnya kalau kita dari bibit awal, itu baru produksi di atas tiga tahun ya Pak ya. Betul. Tapi kalau misalnya dengan sulur tadi dua meter gitu kan, itu setahun sudah langsung panen. Dua tahun. Dua tahun sudah panen, berikutnya tiap delapan bulan sudah panen gitu kan. Nah, ini kan potensi yang sangat menarik. Sehingga bagaimana kita bisa memodifikasi ini dengan tanaman-tanaman tumpang sari tadi yang bisa membantu pendapatan petani ketika mereka harus menunggu dua tahun. Ini yang harus kita intikan. Nah, kedua ada tanaman jangka panjangnya yang bisa menghasilkan. Jadi saya kebayang kalau kita misalnya menanam dalam kawasan satu hektare lahan, ditanami tanaman hortikultura, sayuran, kemudian ada Vanila yang jangka menengah, kemudian ada tanaman jangka panjangnya, misalnya pohon-pohon keras yang bisa dipanen mungkin setelah 10 tahun atau berapa tahun. Karena Vanila sendiri kalau saya baca literatur, umurnya bisa sampai 35 tahun, Pak. Umur yang sangat panjang gitu kan. Jadi ini sangat menarik. Jadi sekali tanam, asal dirawat terus, selanjutnya itu jadi passive income. Dan apa yang dilakukan Pak Darin, saya tangkep biaya perangkotannya tidak lebih mahal. Saya paham Pak Darin tadi merahsiakan tentang bibit yang sifatnya bibit dari seluruh ya. Karena apa? Kalau enggak, nanti para petaninya ngejualin bibit duluan itu sebelum panen itu. Jadi nggak berbuah dipotong-potong terus. Nah, kedua kita sepakat tadi Pak, artinya perlu dibuat satu ekosistem ya. Apakah nanti ada kooperasi, intani juga ada kooperasinya juga yang bisa mungkin nanti kolaborasi ya. Atau memang nanti kita sinergikan dengan pihak-pihak lain. Bagaimana para petani yang menanam vanila ini bisa memproduksi hasilnya sampai kualitas terbaik. Artinya masa panen tua. Dan Pak Darin sudah punya jaringan untuk proses kepengeringannya kan Pak ya. Artinya okteker tidak ada masalahan Pak. Kalau misalnya kita tahan sampai 8 bulan, 9 bulan mereka baru panen gitu kan. Dan ini memang harus ada pembagian. Petani fokus di budidaya sehingga menghasilkan budidaya terbaik. Kemudian di industri hilirnya inilah juga harus dikembangkan bagaimana proses vanila basah diproses menjadi vanila kering. Itu kan dengan cara-cara yang sesuai dengan processing praktisnya. Jadi sesuai dengan SOP yang layak untuk menembus pasar. Baik pasar lokal maupun pasar ekspor. Yang pasti Indonesia kembali memang ini menjadi tantangan kita semua. harus mulai melis atau menata kembali komoditas-komoditas yang sebenarnya menjadi unggulan kita. Jadi unggulan kita ini adalah salah satunya dan yang utama adalah sektor utamanya itu pertanian dan perikanan. Jadi kalau pertanian ini bisa dikelola dengan baik dan menjadikan komoditas unggulan, apalagi sampai ke industri hilirnya, sampai ke olahan hasil pertaniannya, pasti ekonomi Indonesia akan lebih bagus dan dampak ekonomi kepada masyarakatnya akan lebih luas. Seperti contoh sekarang, kalau di perikanan kita termasuk eksportir udang faname misalnya, kedua sekarang, setelah Thailand, ada juga Vietnam ya, tiga mungkin kita. Ini potensinya besar dan tidak terpengaruh oleh krisis. Oleh krisis termasuk di tengah pandemi. Rempah-rempah juga sama. Bahkan pasar terhadap kebutuhan rempah di tengah pandemi ini menjadi besar. Karena rempahnya tidak hanya untuk food, tidak hanya untuk untuk masak, tetapi juga rempah ini digunakan untuk suplemen atau untuk kesehatan. Jadi kalau di industri pertanian, saya melihat ada tiga industri yang bisa berkembang bila itu dikembangkan. Pertama adalah pertanian ini untuk food, atau untuk makanan ya Pak ya. Kedua industri kesehatan, ketiga industri kecantikan. Jadi tiga hal ini sama sumbernya itu adalah dari pertanian. Jadi kalau pertaniannya berkembang, setidaknya ada empat industri yang berkembang. Pertanian, food, kecantikan, kesehatan. Belum turunan-turunan lainnya. Nah Pak Darin ini salah satu pionir yang bagaimana dengan semangat menjaga kearifan lokal dan kekuatan panel di Indonesia. Dan tentu ini juga bisa menjadi satu motivasi buat kita semua. Dan juga masukan buat pemerintah. Yang tentu kita perlu masukkan dari para praktisinya. Termasuk juga tadi, apakah perlu aturan yang melarang bagaimana para petani ini tidak menjual panen muda ya. Tidak menjual panen muda. Nah tapi harus didukung oleh mekanisme. Karena mereka butuh uang segera, berarti harus di atasi juga Pak. Artinya untuk permodalannya ini perlu juga. Apalagi sudah menunggu sampai 2-3 tahun baru panen. Ini yang menarik. Dan apresiasi juga ke Pak Darin yang terus-menerus ingin mensosialisasikan tentang vanilla ini kepada masyarakat luas. Bahkan kemarin saya dengar teman-teman dari perempuan Tani HKTI yang sudah bergumung ke tempat Bapak. Ini juga bagus untuk diberi edukasi untuk para, apa artinya, masyarakat. Semua segmen. Ibu rumah tangga, keluarga, anak-anak milenial gitu kan. Termasuk memang para pelaku bisnis. Karena di vanilla ini saya bayangkan ini bisa menjadi sesuatu yang menarik. Saya belum baca lengkap tentang analisa usahanya. Tapi kalau 1 hektare bisa menghasilkan 20 ton misalnya, vanilla basah gitu ya. Itu kan, kalau harganya anggap 250 ribu aja. Gitu kan, sampai 500 ribu ya Pak ya. Gitu kan. Ini sudah kebayang itu. 1 miliar itu 1 hektare itu. Iya kan? 1 miliar 1 hektare. Nah yang saya nggak tahu biayanya berapa gitu kan. Ini yang kita hitung. Itu kan, itu. Bahkan yang menarik lagi Pak Darin menawarkan sebenarnya untuk kerjasama ya Pak ya. Artinya ada kerjasama mulai dari perawatan, dipit, kemudian apa yang bisa kita kembangkan lebih banyak. Baik Pak Darin, saya sebagai Ketua Umum Intani mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak hari ini. Saya juga akan bertemu Bapak nanti di Bogor ya. Tanggal berapa rencana Pak? Siap. Tanggal 10 ke atas, insya Allah kita sudah berangkat. Tanggal 10 ke atas. Pokoknya sebelum banyak larangan, nanti nggak boleh berpergian Pak. Jadi intensitasnya bisa diefektifkan. Karena nanti pada akhir tahun ini akan ada pengetatan-pengetatan untuk menjaga kondisi pandemi COVID-19 tetap landai seperti saat ini. Indonesia adalah negara yang sangat sukses menangani COVID-19. Positivity rate Indonesia saat ini 0,1 persen Pak. Jadi yang tertular positifnya itu hanya 0,1 persen. Jadi ini paling rendah dibandingkan negara-negara lain. Makanya beberapa negara besar di G20 sangat mengapresiasi dan memuji Indonesia. Saya mengajak dan menghibur masyarakat semua. Mari kita jaga kondisi landainya penularan COVID-19 ini terus-menerus dengan menerapkan protokol kesehatan dan disiplin tentunya. Tapi tetap berproduksi, tetap produktif sebagaimana Pak Adarin ini terus-terusan mengedukasi masyarakat dan juga terus bertani berkarya untuk kemandirian pertanian dan ekonomi nasional. Mungkin itu Mas Aden penutup dari saya. Terima kasih banyak Pak Abu Darin. Insya Allah nanti kita ketemu untuk mendiskusikan dan saya ingin langkah lebih lanjut apa yang bisa kita kolaborasikan bersama forum petani Vanila. Dan Pak Adarin punya jaringan seluruh Indonesia. Tentu ini satu kekuatan yang luar biasa. Terima kasih banyak. Dan biasanya setelah webinar nanti kita akan undang di grup Intani ya, webinar. Dan di sana bisa menjadi sarana untuk diskusi semua. Bahkan nanti bisa di custom misalnya peminat Vanila. Nanti kita buatkan grupnya Vanila. Peminat perikanan misalnya grup apa. Sehingga edukasi kita bagaimana membangun, mengajak masyarakat untuk terjun ke pertanian dan menjadikan ini sebagai sesuatu yang bernilai ekonomi, produktif. Tentu ini bisa tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guntur atas penutupnya luar biasa tadi. Jangan paparan tentang harapan tentang Vanila kita. Dan ternyata industri pertanian ini bisa menghidupi industri-industri lainnya. Sehingga empat sektor itu bisa sama-sama maju. Baik Bapak dan Ibu rekan-rekan Intaners. Itu tadi webinar kita hari ini. Terima kasih Pak Abu Darin dari Ketua Perkumpulan Forum Pertani Vanila Indonesia. Terima kasih banyak atas sharingnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nanti kita akan lanjut di forum-forum WA dan offline tentu saja nanti. Dan semoga rekan-rekan Intaners yang menjadi peserta bisa mengambil manfaat. Dan juga nanti bisa berlanjut di grup WhatsApp ya. Jadi kita nanti yang ingin terlibat di panel ini bisa jadi satu grup. Terima kasih rekan-rekan Intaners sekalian. Atas perhatiannya selama ini, keikut sertaannya dan partisipasinya di pagi ini. Kita akan berjumpa lagi di webinar Intani setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 11. Bagi yang tertinggal di pagi ini bisa mengikuti kembali melalui channel YouTube Indonesia Review dan Tani TV Intaners. Demikian Bapak dan Ibu, rekan-rekan Intaners. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.